Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat belajar ya Pada hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 kebersamaan di tempat bermain muatan pelajaran SBDP seni, budaya, dan prakarya tentang gambar imajinasi dan karya 3 dimensi Masih ingatkah anak-anak tentang gambar imajinasi dan karya 3 dimensi? Gambar imajinasi Jadi anak-anak, salah satu menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi Lalu apa itu gambar imajinasi? Gambar imajinasi adalah gambar berdasarkan kayalan Gambar imajinasi terkadang bukan gambar yang nyata Gambar imajinasi juga bisa dibuat sesuai dengan pengalaman Nah anak-anak, sebelum menggambar kita perlu membuat sketsa terlebih dahulu Sketsa itu adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama Jadi kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gambar Gambar juga dapat kita beri warna agar lebih menarik Berikut contoh gambar imajinasi Nah anak-anak, disana ada dua gambar ya Itu merupakan contoh gambar imajinasi Langkah-langkah menggambar Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan Yang kedua, melakukan observasi atau pengamatan Yang ketiga, membuat sketsa gambar Dan yang terakhir, memberi warna Nah yang dipersiapkan yaitu alat dan bahan Ada pensil, penghapus, kertas, dan pensil warna Kemudian anak-anak mengamati lingkungan atau suasana sekitar Dan kemudian membuat sketsa gambarnya Dan yang terakhir, anak-anak memberi warna pada sketsa gambar yang telah dibuat tadi Gambar yang sudah diberi warna tentu hasilnya akan lebih menarik Membuat karya tiga dimensi Perhatikan karya seni pada gambar di samping Karya seni di samping merupakan bentuk karya tiga dimensi Karya tiga dimensi memiliki panjang, lebat, dan tinggi Sehingga bisa dilihat dari segala sisi Gambar tersebut merupakan karya seni gerabah Contoh karya seni tiga dimensi lainnya yaitu karya seni patung Jadi anak-anak untuk membuat patung itu Kita bisa menggunakan bahan alam maupun bahan buatan Nah disini ada langkah-langkah atau cara untuk membuat patung Yang menggunakan bahan tanah liat atau plastisin Langkah pertama yaitu yang pertama menyiapkan tanah liat atau plastisin Yang kedua kemudian menyiapkan alat bantu dan air Dan ketiga menyiapkan meja putar jika ada Kemudian yang keempat menyiapkan gambar rancangan patung Yang kelima yaitu menempatkan tanah liat atau plastisin di atas meja putar sedikit demi sedikit Kemudian pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan secara global Jika bahan kurang bisa ditambah Dan jika bahan berlebih bisa dikurang Dan yang terakhir adalah Menyempurnakan bentuk dengan alat bantu Lalu memberikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail patung dan dihaluskan Baik anak-anak itu tadi adalah materi muatan pelajaran SBDP Tentang gambar imajinasi dan karya tiga dimensi Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh